Goa, Tiffanynews.com, perjalanan HRU dalam melaksanakan tindakannya sebagai peringkat polisi palsu. Bripka harus berakhir karena tindakan kedua istrinya yang bermusuhan ingin memperebutkan status. Sebagai nih, bayangkari, istri kedua itu ingin digunakan sebagai nih, bayangkari. Jadi saya pergi ke polisi daerah untuk menyampaikan jika dia layak memegang status sebagai nih. Bayangkari daripada istri keduanya, kata Marniati pada hari Sabtu. Tetapi Marniati tidak berharap jika kedatangannya ke markas polisi Sulawesi Selatan untuk mendaftar sebagai istri sah bayangkari. Memberikan HRU suaminya memiliki masalah. Ditambah lagi, kecerobohan Marniati yang membawa suaminya berada di bawah dan ditunjukkan kepada polisi ketika memeriksa keberadaan tugas dan gaji HRU. Ini adalah awal dari untuk menemukan status HRU sebagai perwira polisi yang aktif atau bahkan Palsu. Marniati juga mengungkapkan, jika ketika dia menikah dengan HRU tidak ada upacara untuk upacara penyambutan pedang pora. Bahkan setelah menikah sejak 9 tahun yang lalu. Sampai kasus ini terungkap. Dia mengklaim dia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan bayangkari. Ketika menikah ada upacara untuk upacara penyambutan pedang pora dari petugas polisi. Bahkan saya tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan bayangkari sejauh ini. Hanya bacaan dalam kelompok majelis taklim. Dan bahkan kemudian dengan ibu bayangkari, katanya.